Nah jadi, sekarang pertanyaannya adalah Kalian itu mau masa depannya enak atau tidak enak? Bahagia atau tidak bahagia? Banyak rizkinya atau sempit rizkinya? Banyak masalah atau sedikit masalahnya? Jawabannya bagaimana? Supaya seperti yang kalian harapkan itu Kalian harus jaga-jaga diri PEM Ingin begini? Stop Ini membahagiakan aku atau tidak? Kebahagiaan aku? Lakukan Jangan, karena apa? Aku sendiri yang menanggung Aku sendiri yang hidup Aku sendiri yang merasakan Aku sendiri yang sakit Aku sendiri yang galau Aku sendiri yang sengsara Aku sendiri yang bahagia Kita sendiri Kalau semua ada kebahagiaan dirasakan oleh orang lain Itu imbasnya sedikit sekali Kamu kawin Bahagia kan? Orang tua ikut bahagia gak? Ikut bahagia kan? Saudara kamu ikut bahagia gak? Bahagia kan? Bibi kamu ikut bahagia gak? Bahagia Kerabat kamu semua ikut bahagia gak? Bahagia kan? Tapi yang lebih bahagia siapa? Yang lebih bahagia siapa? Yang merasakan bulan madu siapa? Yang diayomi suami siapa? Nah gitu Yang senang-senang yang hidupnya bagaikan raja itu siapa? Orang tua berbeda Setelah kamu kawin Langsung berubah orang tua Bisa gitu Berubah yang tadinya lebih tua dari anaknya Sekarang lebih muda dari anaknya Ada perban begitu? Kamu yang bahagia Orang tua itu bahagia itu Cuma imbasnya sedikit saja Ustaz kan sudah ngawin kan? Ya Allah Ya Waktu ya Allah Masuk kamar Dengan senangnya sumringah Ya Pada malam pertama Ustaz senang Karena apa? Ustaz melihat Ya Allah bahagia Tapi saya nggak tahu Apa yang terjadi di kamar Nggak tahu Dan tidak merasakannya Nanti nggak? Ustaz sebagai ayah Tapi karena anak Bahagia Ikut bahagia Lewat depan kamar Ketawa-ketawa Ya Allah senangnya Entah apa yang diketawain Kita nggak tahu Itu orang tua Tapi yang merasakan bahagia Atau selesai ya Nanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya